Oh Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Ya Allah makanya pendiri bangsa ini kiai kiai mojo kiai pesantren besar santrennya kata kiai sentot alibasa perawiro dirjo kiai pangeran dipenegoro pangeran dipenegoro kiai makanya foto nih numpah joran mampu jubak surban eh tahu teman foto nih pangeran dipenegoro elemen kiai kiai Tengku Umar makanya terakhir zaman pesto menang manut-manut di awal-awal kemerdekaan sebagai bapak pendidikan nasional apa saran penjenengan beliau menjawab wahai paduka presiden tolong jangan pernah menganaktirikan pondok pesantren jangan pernah meninggalkan pondok pesantren kenapa karena berdirinya bangsa dan negara ini cikal bakalnya adalah dari kiai kiai dan santri-santri pondok pesantren wangka neleono pejabat juga geleng ngurusi pesantren apalagi membenci pondok pesantren mesti kualas diomong kok jadi pondok pesantren yang melahirkan kemerdekaan kemerdekaan melahirkan sekolahan 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 fakultas perguruan tinggi macam-macam maka nenek diurut sekolahan fakultas perguruan tinggi niku putune pondok pesantren Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih Ibu ampun kundurumien penjenengan di konsulun daerah menyaksikan sekaligus mangestoni dan mendoakan nanti ada peresmian ada kata tausiyah dari beliau wakil gubernur tolong Bapak Ibu ampun kundurumien kalau namun semenit ngkas yang terakhir Rijalul Fikir niki intelektual leader kok intelektual iler wiki pusat keilmuwan niku pondok pesantren Allahumma silih Allah Muhammad pusat keilmuwan niku pondok pesantren bapak ibu jama'rohimahkumullah eh 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 ya santri santri ini ada yang tinggalnya merot-merdol ada yang ada mas Tani gelendah-gelendah merot-merdol roto-roto nanti gudikan aja diremeh kecerdasan santri kalau kalian kalah kalau kalian SS ini kalau SPTU, SOMOM, SPRON kalau santri ini aku kulit di arsa otaknya saya pikir saya pikir ini jadi hal yang maf'ul mutlak makanya roto-roto cerdas panggapuntin sedang tidur kalau sarjana-sarjana ini alumni pesantren bakal kalah tapi yang ngajinya temenan loh ya wuih wuih kadang panggapuntin sholat subuh yang bener orang saya tidak menggunakan kami dari pesantren punya dalilnya santri panggapuntin itu ada dalilnya sholat subuh saya menggunakan kunut yang ada dalilnya sholat subuh saya menggunakan kunut tapi sanat keilmuan kami disiplin keilmuan kami menuntut dan mengharuskan sholat subuh pakai kunut kami menghargai yang tidak pakai kunut kami juga tahu dasarnya paham 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 disamping wawasannya luas sikapnya luas orang ada di sini orang ada di sini haram syarif itu saja haram syarif ini terlalu pandangannya ilmu ini tidak mengerti apa-apa mesti disamping wawasannya luas sikapnya luas santri pondok pesantri ini gudangnya dalil traweh wolong rokaat traweh telung puluh rokaat traweh telung puluh enam rokaat mengerti kabih dalilnya cuma nasab sanat dan disiplin keilmuan menuntut trawehnya dua puluh rokaat paham betul ada dalilnya kabih yang sholat subuh di kasar ada dalilnya hahaha dari setengah rokaat pokoknya santri apakah ada dalilnya ada mesti ada gak di roka sehingga di saat tiga pilar pendidikan sekarang sudah mulai dinyatakan hampir gagal oleh para ahli pondok pesantren adalah solusi terbaik apa tiga pilar pendidikan satu orang tua dua lingkungan masyarakat tiga mikir sekolahan orang tua maaf maaf banget sekarang orang tua mana yang bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya ngapun ten orang tua sekarang itu kalau anak terlalu banyak menuntut gak bisa menuntun terlalu banyak tuntutan gak bisa kasih tuntunan hanya bisa menyebut contoh tanpa memberi contoh seperti ini warna itu yang benar bocah saya ini, orang gelamanut yang orang tua, omongan itu keliru yang leres, orang tua saya ini orang bisa, didi anak orang tua saya ini, orang kena dicontoh anak yang benar kalau pun sering ngomong contoh, bian ada bocah nyolong jambu, baru yang dua diwedek, ayo takkan dari bapakmu, mencolok nangis di ancam di kandaknya, bapaknya mergoh bapaknya, ratau nyolong bapaknya api, saya kira mandi, mana bocah nyolong jambu kalau ada yang dua diwedek, ayo nyolong jambu, takkan dari bapakmu ya, nangkan dari kandaknya, orangnya nondur orangnya gak usah nondur mundur kalau anak rampau maghrib, ibunya nesu-nesu ayo ngaji, ngaji, awas suara geleng ngaji ayo, ngaji, ngaji ngaji, blok ibunya tiktokan wanten, wanten wanten aku ngerti, wongi ini wongi teko kok pokoknya wongi ngangguk rudung rupanya kiren dua, lingkungan masyarakat kita sekarang rasanya sudah tidak kondusif untuk menupuh, kembangkan anak menjadi anak yang baik maaf terutama ibu HP Indonesia ini jumlah penduduk kalau jumlah HP dua kali lipat lebih banyak HP-nya itu HP yang aktif jumlah penduduk kurang lebih 370 juta itu HP-nya 700 juta lebih yang aktif wongi malah kabar itu di Indonesia demikin loh ngangguk HP luk saman jarang nanti piring ceritanya itu ada penjaga makang bengi-bengi ini terus kita nondur kuburan ini ngangguk pakaian putih-putih wong wedo penasaran penjaga makam kendel-kendel ini wong apa sundel bolong ini wong apa akhirnya dicidai dan kok ternyata wong alhamdulillah nyatanya wong di sini mbak apa bengi-bengi nyam kuburan aku wianan ambil kancaku pak wianan wianan tapi jenuh kuburan medan wong lebih itu pak non jerurau no sinyal aku yang metu tibai sundel bolong wianan no indonesia Allah hati-hati ini lingkungan yang ketiga sekolahan sekarang maaf tidak ada sekolah yang target utamanya adalah pendidikan karakter saya belum pernah lihat ada sekolahan atau fakultas atau apapun yang syarat masuk dan diterima untuk menjadi siswa atau mahasiswa itu terkait masalah karakter syarat diterima harus berakhlak baik harus mendapatkan legitimasi dan pengakuan dari masyarakat bahwa ini akhlaknya baik enggak paling-paling surat keterangan kelakuan baik Allah terima surat keterangan kelakuan baik namun gampang gendang Allah moral polsek jadi surat keterangan kelakuan baik tapi belum ada kan berakhlak baik sehingga mohon maaf mohon maaf senakal apapun asal lulus tes walaupun nakal kayak apa tukang copet tukang nyolong tukang mendem asal lulus tes bisa diterima di fakultas agama di lembaga pendidikan agama di institut agama maaf asal bisa menyelesaikan skripsi jadi sarjana agama walaupun dia pernah memperkosa tiga pembantu dan menghamili lima ibu kos karena bukan pendidikan karakter ya Allah makanya ini pondok pesantren adalah solusi terbaik taklim dan terbiah untuk anak-anak kita nyumpang abunten sangat jani pun tersikata simpetikulatur ke insya Allah di pertemuan berikutnya tolong sekali lagi ampun ngantos wanten sing bubar hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih cukup sekian dan terima kasih tanpa kekasih hidup terasa hampa terima kasih dan sampai jumpa kalau ada sumber di ladang bolehlah kita menumpang mandi kalau ceramah saya dirasa kurang panjang silahkan diundang lagi mohon maaf sekali lagi bapak ibu nyumpang abunten sangat nyuun kanti sangat panjenengan ampun kondur rumien sakdereng ipun doa nyuun kanti sangat awas yang kondurian yang anyang-anyangan dengan nomor yang orang waras yang pengen berkah kedah ngerantos sakrampung ipun itu kalau Anwar Zahid yang akan bodoh doa dengan segala keterbatasan mohon maaf yang sebesar-besarnya waqqanallahu iyaikum lima yuhib wa yardoh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.